Intro Halo Sobat B, jumpa lagi nih kita Kali ini tim B mau bertemu dengan pebisnis sukses dalam bidang frozen food Yuk kita simak Intro Perkenalkan nama saya Yusbyan Putrawijaya Di sini saya sebagai owner Red One Frozen Food Yaitu toko frozen food distributor, frosir, dan ejeran Lokasi usaha saya di Tukut Setro 3A nomor 1A Di tempatnya di Genjeran dekatnya Suramadu Bergerak di bidang frozen food Yaitu makanan beku yang lagi banyak diminati sekarang Untuk karyawan sementara saya cuma 3 sama 5 Jadi 3 perempuan sama 5 laki-laki 3 perempuannya untuk kasir dan admin Yang 5 laki-lakinya untuk bagian pengiriman dan bidang Untuk japan sementara saya ada 2 japan Yaitu di daerah Ngeresik Di tempatnya di daerah Menjeng sama di daerah Malung Panggang Intinya sebenarnya bisnis ini adalah saya sama istri sih Sebenarnya saya sudah generasi kedua Awalnya tahun 2000 Jadi setengahnya sekitar 24 tahun sekarang Zaman bapak dulu ya seperti itu Beberapa kekurangan lah Banyak kekurangan sekali Darah menjalankan bisnis Dan sekarang saya lanjutkan sama istri Insya Allah semakin berkembang lagi lah Kalau produk kita itemnya hampir 1200 sih mas Hampir banyak sekali Jadi untuk item kita hampir semuanya masuk semua Karena kita adalah distributor Kita juga menjual grosir, eceran Kita jual semua Untuk cara kita pemasarannya sih Biasanya lewat online Karena ini usaha lama juga Jadi pelanggan-pelanggannya pun sebenarnya sudah terbentuk dari lama Tapi sekarang jauh lebih berkembang lagi pelanggannya Karena kita bertambah dengan sistem online yang lebih maju sekarang Kayak Instagram, Tokped, Shopee juga Untuk tiap pagi sih kita buka jam 7 pagi ya Jam 7 pagi Anak-anak cewek itu datang Pertama ada yang menyiapkan kasirnya Terus yang si paginya lagi yang untuk cowok Karena gudang kita berbeda sama di toko Jadi kita punya dua tempat Kita menerima barang dari pabrik Dan terus kita kirimkan lagi Kita pasarkan lagi Itu di gudang Di gudang ya pagi menyiapkan barang sih Yang catat pembukaan adalah Pembelian kita dari pabrik Yang kita butuhkan Pembeliannya berapa aja Terutama sih kasir Yaitu administrasi kasirnya juga Kita butuh banget sih sebenarnya Sales order juga Kita stock juga butuh Hampir semuanya butuh sih Lewat Instagram sih awalnya Saya coba Saya cek dari Youtubenya juga Saya cek-cek juga Dan akhirnya saya coba hubungi Dari team salesnya pun disini Kita coba hampir dua tahun ini sih Hampir setahun Iya hampir dua tahun Yang saya pakai itu Kalau nggak salah yang silver Tapi saya beberapa tambahin pluginnya juga Terus saya juga bisa tambahin online-nya juga Jadi bukan sekedar sistem yang offline Tapi dia sudah online juga bisa Kita pakai B-accounting awalnya Saya kenapa pakai B-accounting Yang karena sih terkendala Kalau internet yang trouble ya Dia masih tetap bisa digunakan Jadi kalau selama internetnya trouble Atau wifi-nya lagi trouble Tapi sistemnya masih jalan Itu benar-benar membantu sih Saya kebanyakan kalau support sekarang Live chat Nanti live chat nanti bisa request Ini kan dibantu juga Ya itu Kalau untuk software yang lain Mungkin emang supportnya yang cukup kurang gila Terus programnya yang kurang terlalu lengkap Beda sama B-accounting sih Dia menawarkan banyak kelengkapan Supportnya pun lebih mendukung Maintain Hampir setiap berapa bulan sekali Saya tetap hubungi lah Seperti itu Untuk nilai layanan sih Sebenarnya saya Sembilan lah Situasinya Karena dulu ini adalah Saya generasi kedua Dimana zaman bapak itu tidak pernah menggunakan aplikasi Sehingga kita manual semuanya serba manual Sehingga susah sekali untuk meninggalkan kerjaan lah Sekarang pakai B-accounting Jadi lebih dipermudah lah Jalannya bisa autopilot Kita tinggal maintain pelanggan Kita tinggal periksa-periksa aja lah Laporannya seperti apa Gitu sih Untuk selama dua tahun ini Saya pakai B-accounting Untuk stok pembukuannya Semuanya aman Antara stok gudang Stok toko Enaknya B-accounting adalah Stoknya bisa dibedakan Jadi stok gudang sendiri Stok toko sendiri Menu favorit Yang pasti karena tiap hari Saya berhubungan dengan penjualan Ya pasti programnya kasir Program kasir Terus program penjualan Program Apa ya Stok Itu yang pasti bakal Tiap hari kita lihat Untuk saran pembisnis Intinya jangan pernah ragu sih Pakai B-accounting ini Karena gitu loh Awalnya kita lihat menunya susah Tapi Semakin kesini Semakin kita pahami Semakin kita coba Jatuhnya jauh lebih mudah Jauh lebih bisa membantu kita Dalam Ngurus pajak Ngurus stok Ngurus kasir Aduin Semuanya hampir B itu punya Dali lengkap lah Jadi satu pakai Tiga kata untuk B Akurat Cepat Semoga semakin jaya saja Halo Saya Yuspian Putra Wijaya Saya owner Rituan Thousand Food Saya pengguna B-accounting Salam Let's Be free Gimana nih Sahabat B Menarik bukan Semoga bisa jadi Inspirasi Bagi sahabat B Yang ingin berbisnis ya Salam Let's be free Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati